Lahu mafissamawati wa mafil'at. Sesudah membaca ayat kursi ini, semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Manusia tidak punya apa-apa. Makhluk tidak punya apa-apa. Makhluk hanya begini. Sudah selesai. Tubuh ini juga bukan punya kita. Jadi orang yang membaca ayat kursi dengan benar, sudah tidak lihat orang kaya. Tidak ada kagum. Kita tidak akan kagum. Wah itu kaya. Wah itu rumahnya megah. Tidak ada, tidak ada. Biasa saja. Semuanya milik Allah. Termasuk diri kita. Jadi nanti juhud itu lebih mudah. Dua cirinya. Tidak mengagung-agungkan dunia. Karena semuanya milik Allah. Dan yang kedua. Tidak lengket dunia di hatinya. Ini. Ini. Kalau orang baca ayat kursinya bagus. Biasa saja. Senang lihat mobil bagus, rumah bagus. Boleh-boleh. Tapi tidak mengagung-agungkan. Jelas tidak nih. Biasa saja. Lihat dunia ini. Dapat ini, dapat itu. Ada. Ditahan. Diambil oleh Allah. Semuanya amal soleh. Ya. Bolehkah kaya? Terserah Allah. Kalau Allah ngasih, ketemu. Nabi Sulaiman punya istana. Abu Bakar Ashidik melimpah. Apalagi Usman bin Afan radiyallahu anhu. Itu kaya raya. Abdurrahman bin Auf kaya raya. Tapi tidak ada yang mengagung-agungkan kekayaan. Tidak lengket. Tidak bersandar. Biasa. Mungkin ada diantara teman-teman yang takdirnya oleh Allah di uji. Tunggu dulu ya. Orang kaya itu sukses? Pertanyaannya. Ulangi ulangi. Sukses itu apa? Sukses itu yang asli apa? Pengen sukses? Tidak. Ya sukses itu apa? Sukses itu masuk syurga. Ulangi. Kalau di dunia ada sukses? Tidak ada. Dunia itu ujian. Al-Anbiya 35. A'udhu billahi minas syaitanirajim. Kullu nafsin da'iqatul maut. Wa nablukum bisyari wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Jadi jangan lihat orang, wah jadi ini sukses. Bukan. Tapi diuji oleh Allah. Orang miskin? Ujian. Orang kaya? Miskin? Ujian. Ujian. Kayak. Dihina. Dipuji. Diremehkan. Dikagumi. Sakit. Sehat. Ini dunia. Al-Anbiya ayat 35. Semua ujian. Jadi yang berat di Indonesia siapa di ujinya? Presiden. Jadi, jadi presiden itu bukan tanda kesuksesan. Tapi tanda beratnya ujian. Maka jangan mau jadi presiden. Siapa yang mencalonkan? Siapa yang milih? Sebelum mikir meninjangan pengen. Kalau takdirnya jadi, bekal jadi. Mana kepikir, tanya Pak Jokowi. Waktu bikin mebel, kepikir jadi presiden? Enggak. Kalau garisnya jadi, jadi. Sebagai? Ih, sebagai apa? Ujian banget ini jamaannya. Sebagai apa? Ujian. Presiden lagi. Berat ini jamaah ini. Ujian hadirin. Mana yang berat ujian itu? Tidak punya uang atau banyak uang? Tahu ringan beratnya ujian apa? Apa cirinya ringan beratnya ujian? Ujian berat itu ujian yang paling mudah lupa ke Allah itu berat. Kalau orang jadi kasih ujian ini mudah lupa itu berat. Mana yang lebih mudah lupa ke Allah? Dicaci atau dipuji? Jawab. Dipuji, lupa ke Allahnya. Sesudah saya berikhtiar ya, ini ide saya. Saya berpikir keras, kemudian ide ini saya realisasikan dan saya berjuang sekuat tenaga sehingga wujudlah apa yang saya. Saya, saya, saya lupa dia ke Allah. Dia bisa mikir Allah yang ngasih otak, Allah yang ngasih sehat, Allah yang ngasih ilmu. Tapi ketika dipuji penghargaan kepada saudara pulan, bagaimana saudara? Ya, semua ini adalah hasil ide kreatif saya. Saya, kemudian saya, telan itu saya, dicabut nyawa selesai sih saya, benar? Naik pesawat, tenang, lancar. Apa yang dilakukan penumpang? Nonton video, tidur, dengar musik, ngemil. Sedikit yang ingat ke Allah. Tapi dikasih goncangan, apa yang terjadi? Ke Allah. Mana yang Allah sukai? Lupa ke Allah atau ingat ke Allah? Ini penting pemahaman ini ya. Bahwa kita diuji semuanya. Mana yang berat ujian? Di Palestina atau di Indonesia? Coba agak ditingkatkan ya, cara berpikirnya. Mana? Mana yang berat ujiannya? Di Palestina atau di Indonesia? Di Indonesia. Di sana secara manusiawi berat. Tapi di sana besar kemungkinan zikirnya terus-menerus. Lapar ya Allah, kami lapar. Ya Allah, tidak ada air. Ya Arab, kami kedinginan. Ya Allah, bom meledak di mana-mana. Ya Allah, lindungi kami. Mana kita ngomong begitu, ya kan? Terus begini. Berapa banyak ibu-ibu yang jadi solehah. Gara-gara suaminya lincah lagi, benar? Ya Allah. Coba suaminya kurang lincah. Jarang tahajud. Berterima kasih sama suami yang lincah. Kemarin ada tuh, ada yang ngajak makan. Cerita, kata temennya, ini si Akang ini sekarang tahajudnya bagus. Kemudian, solatnya di masjid terus. Pengusaha ini. Lalu, pokoknya berbagai kebaikan jadi banyak. Tahu kenapa? Karena dipanggil KPK. Walaupun jadi saksi, ya Allah. Kalau nggak dipanggil, nggak ingat ke Allah. Jadi harus berterima kasih tuh. Yang dipanggil-panggil KPK tuh ya. Kalau jadi soleh. Nah. Jadi, kita harus melihat orang yang kaya itu bukan orang berprestasi. tapi orang yang ujiannya berat dari Allah. Yang jadi gubernur. Yang jadi menteri. Yang jadi jenderal. Termasuk yang jadi kiai. Itu bukan ciri orang sukses. Tapi orang yang berat ujiannya dari Allah. Halo? Ah, kayak nggak semangat gini. Jelas tidak nih hadirin? Yang sukses itu yang lulus. Namanya ahli takwa di dunia ini. Nanti bonusnya husnul khotimah. Dijamu nanti jadi ahlul jannah. Itu tempat sukses, ya. Dunia sepenuhnya adalah ujian. Bermud ibn punya barat unik lost. Dan... Terima kasih telah menonton! Dijamu di beden ya. Dan-an... Terima kasih.